Benungan dari Bbok Adalah sebuah bendungan yang terletak di desa walahar, Kelari, Karawang, Jawa Barat. Bendungan ini merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang hingga kini masih berdiri tegak dan tak tergerus oleh zaman. Menurut sejarah, Proyek pembangunan bendungan Walahar dimulai pada tahun 1923 dan mulai dipakai pada tanggal 30 November 1925. Memiliki konstruksi bangunan seperti benteng dan didesain kokoh, maka bisa disimpulkan bahwa bentuk bendungan menyerupai tembok Cina dan tak terlihat kesan arsitektur Eropa. Hal ini juga bisa dilihat dari bentuk gentengnya yang seperti bangunan istana kekaisaran Cina Tempo dulu. Serta adanya hiasan khas Cina di atas tembok lantai dua dan di bawah atap yang menyerupai gambar naga atau ornamen feng shui. Sejarah, setahu aku bendungan Walahar itu dibangun oleh Ingenier Belanda tahun 1923. Namanya itu Si Swan Coopman dan itu alasan utamanya sih untuk pengairan sawah penduduk sekitar. Tahu, itu salah satu bendungan yang ada di Pulau Jawa dan kalau nggak salah itu satu-satunya bendungan yang paling tertua. Dan itu cocok banget buat kalian semua tuh yang suka banget foto-foto, selfie-selfie, salah satunya seperti saya. Iya. Jadi kalau mau berwisata kesana juga bisa. Karena disana bagus banget gitu pemandangannya. Setahu aku itu tuh bendungan tertua, peninggalan Belanda. Bener nggak? Nah itu tuh cocok juga sih. Kan bagus tuh. Jadi cocok buat foto-foto, buat pariwisata gitu. Oh, luar biasa banget. 95 tahun. Pasti kuat banget tuh ya. Bangunannya kokoh banget ya. Iya, dan kadang-kadang emang kalau misalkan bangunan dulu-dulu tuh sama zaman sekarang kayaknya lebih kokoh banget zaman dulu ya. Kayak piramid, kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kita juga kepikiran orang zaman dulu bangunnya dengan kondisi yang terbatas kok bisa hebat gitu. Menurut catatan sejarah, pada masa kerajaan, Sungai Citarum merupakan jalur utama perdagangan dan transportasi karena jalur darat dinilai memiliki resiko lebih tinggi. Adanya pelabuhan Karawang yang kini menjadi alun-alun Karawang, serta peninggalan candi di Batu Jaya yang dibangun oleh kerajaan Taruman Negara menjadi bukti pentingnya Sungai Citarum sejak dulu. Konon, itulah yang menjadi alasan mengapa bendungan Walahar ini dibangun. Arsitek dari bendungan ini adalah C. Swan Kukmen berkebangsaan Belanda. Nah, fungsinya bendungan ini sebagai cek dam, yaitu untuk mengantur aliran Sungai Citarum agar dapat mengairi 80 ribu hektare sawah yang ada di Kabupaten Karawang. Dengan fungsinya yang sangat vital, bendungan ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Orang-orang Tionghoa sudah ada sejak abad kelima di Nusantara. Hal ini pernah tercatat dalam beritanya Fahyen, seorang pengelana Tionghoa. Fahyen mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa sudah menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Taruman Negara sejak abad kelima. Oleh sebab itu, jika kita melihat banyak ornamin yang ada di berbagai bangunan dari style Tiongkok atau Tionghoa, itu tidak menjadi aneh. Bahkan itu menjadi menarik. Itulah yang kemudian sebagai akulturasi budaya yang ada di Indonesia. Di balik kemegahan dan keindahan bendungan Walahar sebagai peninggalan bersejarah, tak dimungkiri ada kisah lain di dalamnya. Konon, dahulu kalah saat pembuatan bendungan, banyak warga pribumi yang dipaksa bekerja sampai kelelahan. Bahkan tak sedikit pula yang meregang nyawa. Kerja paksa yang dialami para penduduk pribumi pada masa yang lalu nih, para banget itu kerja 24 jam. Terus hanya dikasih makan sekali aja. Terus kalau mau coba-coba istirahat sebentar-bentar dicambuk, bener gak? Karena itu banyak kerja pribumi yang meninggal. Karena udah kelelahan dan gak kuat lagi itu. Gimana nih? Di Tasik ada ke kayak gitu? Di Tasik, wuuuh. Banyak mitos mistis. Ya kalau mitos mistis sih pasti banyak ya, apalagi bangunan tua. Ya. Udah peninggalan lama banget gitu, pasti ada sejarahnya. Mungkin juga ada yang pernah ngalamin, makanya diceritain. Dan gak tau juga kan kita bener apa enggaknya. Mungkin yang sebut mitos kan. Ya, dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonia Belanda, selalu memakan korban. Dan korban itu tentu bisa jadi karena kecelakaan, karena kelaparan, karena tidak diberi makan. Dan pada zaman kerja paksa, tentu tidak menutup kemungkinan banyak sekali korban jiwa. Dan bisa jadi ribuan atau bahkan jutaan. Jadi pada saat pembangunan gedung walahar, tidak menutup kemungkinan juga menimbulkan korban jiwa. Kalau seumpama mitos mungkin adalah ada benernya dari masyarakat. Tapi kalau untuk operator di sini, Alhamdulillah, ya satu dua adalah yang mengalami. Tapi kalau untuk saya pribadi, itu belum pernah Alhamdulillah. Teman saya yang beda asif itu pernah mimpi. Mimpi itu ada. Tapi kalau benar-benar melihat sesuatu yang nyata, kayak gitu, tidak ada. Ya, kalau saya sendiri ya, yang ngalamin sih enggak ada sih ya. Tapi enggak tahu sih kalau pendatang atau yang sering lewat atau gimana. Kalau saya pribadi emang enggak sih. Ingin melihat dari dekat dan mengupas sejarah sebenarnya di masa lalu, tim selebritas yang bersama pakar spiritual Anggra Putri Tania coba melusuri lebih dalam kisah dan legenda Bendungan Walahar, Karawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya sedang berada di Bendungan Walahar, Karawan. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengupas tentang fakta dan sejarah Bendungan Walahar ini. Dan mungkin kita nanti juga akan bertemu dengan salah satu pengelola Bendungan Walahar yang pertama, Bapak Cecep. Ya, kekomirsa kita ikutin. Assalamualaikum Pak Cecep. Mohon maaf nih Pak mengganggu. Kebetulan saya sekarang sedang berada di Bendungan Walahar dan Pak Cecep ini adalah salah satu pengelola Bendungan Walahar. Dan saya ingin lihat-lihat ke atas, bisa ya Pak ya? Untuk melihat pengelolaan dan sistem kerjanya Bendungan ini. Terima kasih telah menonton! Ya, mohon maaf Pak Cecep, ini saya mau nanya nih tentang sejarah Bendungan Walahar yang ada di Karawan ini. Nah, untuk kondisi di atas ini seperti apa dan memang tempat apa ya Pak ya? Jadi, Bendung Walahar ini peninggalan Belanda. Mulai diresmikan tahun 1925. Waktunya 30 November 1925. Untuk saat ini pengelolaan ada di bawah Perum Jasa Kitaruaru. Jadi, fungsi dari Bendung Walahar ini untuk menaik yang tinggi muka air dan juga untuk mengalir sawah kurang lebih 87 ribu hektare, Bu Anggera. Untuk daerah di Karawan. Tapi apakah Bendungan ini pernah naik ke atas sampai banjir ke wilayah-wilayah Karawan? Tapi untuk pengendalian airnya, kami ada SOP-nya tersendiri gitu, Bu Anggera. Jadi, untuk pengaturan airnya, di sini juga kita ada operator kita 24 jam, Bu Anggera. Ada 4 grup di dikit, 3 sip gitu. Terus ini selain Bendungan juga memang ini dijadikan tempat wisata sama tempat pemancingan ya Pak ya? Betul, jadi untuk warga di sini, untuk mata pencahariannya lebih untuk mengambilkan muka pancing untuk wisatanya. Kebetulan di Walahar ini juga kita ada rumah makan yang terkenal, cukup terkenal gitu. Di sini ada pepes dan untuk berkunjung dari daerah mana pun sering untuk jadikan objek kunjung wisata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah tadi saya dengan Pak Cecep sudah lihat ke atas sana dan inilah Bendungan Walahar yang ada di Karawan. Dan di sini itu Bendungan Walahar ini mulai dibangun pada tahun 1918 dan mulai dipakai pada tahun 1925. Dan kenapa dengan adanya Bendungan Walahar ini? Karena Bendungan Walahar ini dibendung membentang sungai Citarum. Dan waktu itu juga ini ada ahli perairan yang dari Belanda yang memang ikut membantu tentang perairan yang ada di Bendungan Walahar ini bernama Tuan Swan. Dan Tuan Swan bersama dengan Tuan Brohman, beliau itu adalah kaki tangannya dari pemerintah kolonial Belanda yang untuk membangun Bendungan Walahar ini agar bisa mengairi sawah-sawah dan juga seluruh kawasan yang ada di Karawan. Dan siapa Tuan Brohman itu? Tuan Brohman adalah sosok orang Belanda yang memang punya kakak, yaitu kakaknya itu seorang arsitek dari Eropa, turunan Belanda-Eropa yang memang membuat Bendungan Walahar ini dan dijadikan Bendungan Walahar ini seperti ornamen Cina. Dan di sini kenapa harus ornamen Cina? Karena ada sangkut pautnya dengan Kerajaan Taruman Negara. Jadi pada saat Kerajaan Taruman Negara banyak sekali dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Cina dan di sini itu salah satu ciri bahwa Bendungan Walahar ini dan sungai Citarum dipakai untuk transportasi dan perdagangan-perdagangan pada zaman Belanda, pada zaman Kerajaan Taruman Negara dan pada abad ke-19, tepatnya pada 1950. Meski suasana terbilang ramai oleh lalu-lalang kendaraan yang melintas di jembatan serta derasnya suara air, persona Misteri Bendungan Walahar tetaplah menarik perhatian. Kalau untuk melihat sesuatu yang gaib itu tergandung dari diri kitanya sendiri ya, asalkan kitanya benar-benar kuat iman, kuat tauhid, jadi lebih meningkatkan iman dan ketakwaan, insya Allah tidak akan pernah bisa melihat hal-hal yang gaib atau yang mengganggu, karena seperti ada hal gaib yang mengganggu itu tergantung kitanya sendiri sih, kalau misalnya kitanya gak kuat iman itu pasti akan ada sosok gaib yang menakut-nakuti, tetapi kalau kita meningkatkan kekuatan iman dan ketakwaan, insya Allah tidak akan ada yang bisa muncul atau memperlihatkan diri atau menakut-nakuti. Benar, karena dulu itu dari pribumi banyak sekali ya yang diperbantukan untuk bekerja dalam Bendungan Walahar ini, dan banyak sekali juga yang memang meninggal dunia atau wapat pada saat itu, karena waktu itu kelelahan. Jadi pada saat pemerintah Kelonia Belanda menyuruh pribumi untuk bekerja di sini, itu benar-benar diporsir dari pagi sampai malam itu tidak boleh berhenti, bisa dikatakan hampir 24 jam dan itu dikasih makan hanya satu kali. Tetapi untungnya saja ada Tuan Brogman yang memang baik hati di belakang dari pemerintahan Kelonia Belanda itu selalu memberi makan dan memberi uang lebih kepada pekerja-pekerja pribumi. Sebelum mengakhiri kunjungan mengupas fakta sejarah, adakah yang ingin mereka sampaikan? Karena memang Tuan Brogman dari abad 19 sampai sekarang ada di sini gitu ya. Jadi sangat mengerti dan sangat tahu, bahkan orang sini juga atau masyarakat Karawang sini sangat menghargai dengan adanya peninggalan belakang. Dan Bendungan Walahar ini menjadi lingkungan yang bisa dikatakan bersih ya, jauh dari sampah. Beda dengan halnya sungai Citarum atau mana gitu. Walaupun ini masih dari sungai Citarum, tapi ini benar-benar sangat dijaga kebersihannya. Jadi warga-warga setempat di sini juga benar-benar sangat menghargai, sangat menghormati dengan peninggalan zaman dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.